Hasil survei carta politika menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono unggul dibanding pasangan Prabono Anung Ranokarno dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dari hasil survei carta politika antara 19 dan 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dengan elektabilitas 48,3 persen. Disusul oleh pasangan Prabono Anung Ranokarno dengan elektabilitas 36,5 persen. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana meraih elektabilitas 5,6 persen. Sedangkan responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9,7 persen. Carta politika juga merekam tren elektabilitas ketiga paslon peserta Pilgub Jakarta berdasarkan hasil survei tiga lembaga survei yang dilakukan pada tiga periode berbeda. Untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono, survei LSI 6 hingga 12 September 2024 mencatat elektabilitas 51,8 persen. Kemudian turun tipis di survei poll tracking 9 hingga 15 September dengan elektabilitas 47,50 persen. RK Suswono kembali naik menjadi 48,30 persen berdasarkan survei carta politika 19 hingga 24 September. Elektabilitas pasangan Pram Ranokarno menunjukkan tren peningkatan. Disurvei LSI 6 hingga 12 September elektabilitasnya 28,4 persen lalu naik menjadi 31,50 persen di survei poll tracking 9 hingga 15 September. Pram Ranokarno kembali naik elektabilitasnya di survei carta politika 19 hingga 24 September dengan elektabilitas 36,50 persen. Sementara sodara, untuk pasangan Dharma Pongrekun-Kunwardana mencatatkan tren naik di tiga survei dengan perolehan 3,20 persen menjadi 5,10 persen dan terakhir 5,60 persen. Bagaimana peta survei terkini elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta? Sudah ada Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika yang baru saja merilis hasil survei tadi siang ya. Selamat petang Mas Toto. Selamat petang Mbak Nilu. Ya, Mas Toto survei Anda, survei carta politika ini menempatkan RK Suswono di angka 48,3 persen, Pramono di 36,5 persen. Kalau kita lihat ini kan ada perbedaan, ya trennya ada yang turun ada yang naik begitu. Ya, apa yang tergambar dari sini? Apakah ini menunjukkan angka ini masih akan terus kejar-kejaran sampai dengan November? Ya, menarik memang Mbak Nilu menelit apa yang terjadi pada pilihan dari TKI kalau kita baca dalam sejarahnya ya, ada dua kali terakhir 2012-2017. pertama selalu menunjukkan bahwa selalu ada kejutan dari pasangan yang biasa dianggap underdog, bahkan pencalonannya pun biasanya tidak disangka-sangka, lalu kemudian menjadi pemenang. Kita tidak tahu apakah mitos ini akan berulang kembali. Yang kedua memang kita bisa melihat juga bahwa ketenderungan dari pemilih Jakarta untuk berubah-berubah itu sangat besar. Kenapa? Pemilih Jakarta sangat rasional. Dibasarkan nanti akan mereka lihat bagaimana sosialisasi dari masing-masing kandidat yang baru berlangsung ke 25 September kemarin, debat pun memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, temuan ini juga ternyata menarik. Kenapa saya tampilkan tren dari tiga minggu terakhir? Kalau kita lihat dari eleksi yang pertama, pole tracking dan karta politika, nuansa yang dulu terjadi pada saat 2012 dan 2017 terjadi kembali dalam konteks bahwa ternyata perubahan ini hitungan minggu bisa terjadi dengan sangat cepat. Kalau kita lihat memang Kang Emil dengan Pak Suswono ini masih umpun. Akan tetapi kalau kita baca dari sisi tren, Mas Pram dengan Bangdol ini memiliki tren. Nah, tinggal pertanyaannya adalah dengan waktu tersisa sekitar 52 hari, apakah kemudian tren ini berlanjut atau kemudian berbalik? Dan juga Dharma Kong Rekun dengan Kunwar Dana tidak disangka-sangka walaupun pada angka yang sangat kecil ikut mengalami proses kenaikan juga dari sekitar 3% menjadi 5%. Artinya, kalau kita lihat dari tren ini dan tidak berubah tetap, kita akan melihat kompetisi yang tetap antara Kang Emil dengan Suswono bersaing dengan Mas Pram dengan Bangdol dan keberadaan atau keseriusan dari kampanye Dharma Kong Rekun dengan Kunwar Dana. Nah, kalau mereka serius bisa di atas 7% sampai 10%, itu akan menentukan bahwa pertarungan bisa 1 putaran atau 2 putaran. Kalau mereka serius bisa di atas 7% sampai 10%, akan terjadi 2 putaran itu lebih berpeluang terjadi, walaupun yang akan masuk ke putaran kedua adalah 2 pasangan yang lain. Anda memprediksi di 2 putaran begitu, Mas Roto? Tergantung tadi, kalau misalnya suara dari pasangan ketiga yang posisi paling bawah dalam hal ini, Dharma dengan Kunwar Dana mentok di angka sekitar 5%, saya lebih melihat peluang itu mati. Anda kutip ya, siapa yang menang di antara pasangan Pram dan Bul dan RK Suswono, itu lebih mungkin terjadi 1 putaran. Tapi kalau elektabilitas dari Dharma dengan Kunwar Dana itu mungkin bisa di atas 7%, apalagi sampai 2 digit di atas 10%, kemungkinan 2 putaran lebih mungkin terjadi. Oke, angka fluktuatif ini setelah masuk ke masa kampanye, itu apanya sih yang paling mempengaruhi, Mas Roto? Ya, pertama kalau kita lihat kenapa sih elektabilitas dari Mas Pram dan Bang Dul ini lebih cepat kenaikannya ya, dan malah energi penurunan lebih terjadi di pasangan Kang Emil dengan Suswono yang tadinya betul-betul di atas angin. Karena efek kejut dari rentetan peristiwa yang terjadi itu bukan ada di Kang Emil dengan Suswono, yang kita tahu tadinya orang menduga hanya akan melawan kota kosok, atau melawan pasangan independent yang dianggap terlalu lemah untuk bisa melawan pasangan ini. Efek kejut dari putusan MK, lalu ketika orang menerka Anis atau Ahok yang muncul malah Pramono Kanung, yang ditambah dengan popularitas dari Dul atau Rano-Karno yang diterima oleh semua kalangan di Jakarta, itu yang menyebabkan efek kejutnya ini kemudian lebih terasa di pasangan ini. Tetapi tadi, apakah trend ini sudah pasti linear akan berjalan seperti yang kita lihat di minggu awal? Belum tentu. Faktor debat, masalah menjaga, tidak terjadi sleep of tongue atau blunder, itu biasanya yang akan menentukan faktor kemenangan kalau kita bicara dari 2 pilihan terakhir. Oke, sikap dari anak abah apa itu kemudian juga memengaruhi ini, akan mengubah petanya ini? Menarik, kita uji juga, Nilo, terkait dengan pertanyaan kita uji 4 nama. Ada Presiden Jokowi, ada Presiden Kertili Pak Prabowo, ada Ahok, ada Anis. Kita uji bagaimana pengaruh dari endorsement 4 pokok tersebut. Yang menarik, endorsement dari Anis dengan Ahok itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh dari Jokowi dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena dalam konteks masyarakat rasional seperti Jakarta, legacy yang mereka bisa lihat langsung kan kerjanya Ahok atau kerjanya Anis, dibandingkan sekedar konstelasi yang ada di Pilpres misalnya. Dan menurut saya ketika kita melihat angka seperti ini, siapa yang bisa merangkul mungkin belum tentu harus sosoknya ya, tetapi ketika bisa menunjukkan bahwa mereka bisa memastikan legacy dari Anis atau legacy Anak, Ahok bisa diteruskan, itu yang menurut saya juga memiliki modal besar untuk bisa mendapatkan hati dari masyarakat pemilik. Baik. Kalau begitu Mas Toto, kita juga lihat di survei, tiga survei ini, angka yang menjawab tidak tahu itu tinggi loh Mas Toto. Ini bagaimana ini? Apa yang bisa kita baca? Angka 9,7 persen ini tidak tinggi, Mbak Nilo. Ini angka yang bisa dikatakan cukup kesil karena sudah di bawah 10 persen. Tetapi yang disebut dengan swing voters, jadi kalau 9,7 persen itu kan belum menentukan pilihan atau undecided voters. Ada yang disebut sebagai swing voters, jadi dia sudah menyatakan pilihan tapi masih mungkin berubah. Nah kalau kita bedah, masih ada sekitar 44,3 persen yang menyatakan masih mungkin berubah. Ini yang biasanya menyebabkan dinamisasi perubahan suara per minggu pun, itu bisa mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan kalau kita bedah lebih lanjut, suara paling solid ada di pemilihnya Pram dan Dur, sudah 52 persen solid, disusul oleh Kang Emil dengan Pak Suswono dengan 48 persen. Tetapi keduanya menurut saya masih harus berhati-hati mengingat tingkat kemantapan atau strong voters dari pemilih mereka biasanya itu harus bicara di atas 70 persen, baru mereka bisa bicara mengenai suara pemilih yang solid. Jadi dinamisasi ini masih akan terus berlanjut menurut saya. Oke, dinamisasinya masih terus berlanjut termasuk soal dua putaran itu besar peluangnya terbuka? Iya, tadi ya catatannya kalau Dharma Program ini bisa membuat sebuah kejutan pelintian naik sampai di atas 7 persen, menurut saya peluang untuk dua putaran sangat mungkin terjadi. Oke, kalau dua putaran terjadi apakah posisi RK Suswono masih akan di atas angin? Ya, bergantung. Kita nanti akan melihat terlebih dahulu pada saat putaran pertama siapa yang mengunggul. Kita akan melihat ini kan masih banyak sekali variable yang masih bisa mengubah. Kita belum melihat juga sama sekali. Kita masih menerka walaupun Ahok sudah jelas misalnya ke Pram Dandul, apakah kemudian anak abah juga akan menentukan sikapnya. Kalau abahnya sendiri tidak menentukan sikap, apakah relawan-relawannya atau anak abah akan menyatakan sikap? Itu yang menurut saya juga masih akan bisa menjadi faktor besar mempengaruhi suara dalam beberapa waktu terakhir. Baik, terima kasih Analisa Anda, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih. Terima kasih Mbak Nilo.